4 kelompok siswa yang masing-masing terdiri atas 5, 8, 10, dan 17 orang menyumbang korban bencana alam Rata-rata sumbangan masing-masing kelompok adalah Rp4.000, Rp2.500, Rp2.000, Rp1.000, Rp1.000 Maka rata-rata sumbangan tiap siswa seluruh kelompok adalah Oke berarti disini yang ditanyakan adalah rata-rata total gitu ya Nah misalkan gini Karena disini itu 4 kelompok siswa Berarti coba kita misalkan 4 kelompok itu Ialah kelompok A Terus kelompok B Terus kelompok C Terus kelompok D Nah dari sini kita bisa lihat bahwasannya Disini itu Untuk kelompok yang pertama ialah 5 orang Nah berarti N A nya Terus X bar B sama dengan 2.500 Terus untuk kelompok yang ketiga berarti kelompok C itu 10 orang N nya terus rata-ratanya 2.000 Nah berarti N C sama dengan 10 orang Terus rata-ratanya 2.000 Terus untuk kelompok D itu ada 17 orang Terus rata-ratanya 1.000 Nah berarti N C sama dengan 7 orang Nah dari sini berarti kita dapatkan rata-rata total Berarti di sini Berarti di sini X bar A dikali N A Tambah X bar B kali N B Tambah X bar C dikali N C Tambah X bar D kali N D Per N A tambah N C Nah berarti N C tambah N D Nah berarti langsung aja X bar nya sama dengan Nah berarti 4.000 kali 5 4.000 kali 5 Tambah X bar B berarti 2.500 Oh ini N B gitu ya Sorry Terus dikali 8 Berarti 2.500 kali 8 Terus X bar C kali N C Berarti 2.000 kali 10 Terus tambah X bar D kali N D Berarti 1.000 kali 17 1.000 kali 17 Per N A tambah N B Berarti yang ini gitu ya 5 tambah 8 tambah 10 tambah 17 5 tambah 8 tambah 10 10 tambah 17 Nah dimana ini tuh 13 Terus ini tuh 30 Terus ini tuh 40 Nah biar lebih gampang gitu ya Coba Yang Ini Kita gabung Terus yang ini kita gabung Gini-gini Ini tuh berarti Kita coba Ambil Gini 40 ini kan 5 kali 8 Nah berarti ini tuh bisa jadi 25 Terus disini 8 Jadinya 25 kali 100 Itu 2.500 Terus dikali 8 Nah karena ini 2.500 kali 8 Terus 2.500 kali 8 Berarti ini tuh 2.500 kali 8 Terus disini kita pisah Kita bagi dengan 40 Per 40 Ditambah Yang ini berarti Kita bisa ambil Ini tuh Kita pindahin ke sini Jadi 20 Terus ini 1000 Terus ini tuh kita gabung Jadinya 1000 kali 20 tambah 17 1000 kali 20 Tambah 17 Per 40 Nah berarti langsung aja Ini tuh 5 Terus kalau dibagi 5 dia 5 Terus kalau dibagi 5 dia 1 Nah berarti Ini tuh 10 Dikali 100 Berarti 1000 Terus ditambah Yang ini Berarti kan Ini tuh 37 Nah terus Biar lebih gampang Ini tuh kita corek 0 nya Atau gini deh Kita coba bagi 37 Dibagi oleh 40 Berarti 0, Berarti 9 gitu ya 360 Terus 100 Berarti 25 gitu ya Karena kan 80 Berarti 20 Terus tambah 0 nya Berarti 0,925 Berarti Ini tuh 0,925 Dikali 1000 0,925 Dikali 1000 Berarti sama dengan 1000 Ditambah 925 Nah sama dengan 1925 Nah berarti kita dapatkan Rata-rata totalnya Yaitu 1925 Nah kalau kita lihat disini Berarti jawabannya C gitu Okei Okei